Youtuber ini terkenal karena konten speedrunnya di dalam game Roblox Tower of Hell Tapi bagaimana jika ternyata dia selama ini berbohong? Dan yang lebih mengerikannya lagi, ternyata dia sedang diancam oleh seseorang Siapa yang mengenal Youtuber bernama Rosalina? Selamat malam teman-teman Roblox dan Miminers Selamat datang kembali di video creepypasta Roblox Dan di video kali ini, Mimin sudah melihat requestan dari beberapa Miminers lewat komen-komen kalian Jadi sekarang, Mimin akan bahas tentang Rosalina dan game Tower of Hell Kalian ingatkan beberapa saat yang lalu, Mimin pernah membuat sebuah creepypasta tentang game Tower of Hell Videonya rame banget Kalian bisa lihat aja di sini Nah, di video kali ini, kita akan bahas lagi tentang Tower of Hell Tapi, bukan tentang gamenya saja Melainkan, ada sangkut pautnya dengan seorang Youtuber bernama Rosalina Mungkin, banyak Miminers yang tahu tentang Rosalina ini Kalian bisa like dulu video ini sekarang juga Atau kalau tidak, akan ada seseorang di bawah kasur kalian This video contains a Roblox creepypasta with music and jump scares in this video Perkenalkan, ini adalah Rosalina Dia adalah player Roblox, Youtuber, juga TikTokers yang suka membuat konten-konten speedrun Racing dan juga ASMR Dengan nama akunnya, Hey Rosalina Subscribersnya di Youtube maupun followersnya di TikTok sudah mencapai sekitar 2 juta Sudah banyak banget Banyak penggemar yang suka karena keahliannya dalam bermain obi Terutama di dalam game Tower of Hell Kalian tahu kan, game Tower of Hell ini memang agak ngeselin dan cukup menyulitkan Tapi bagi Hey Rosalina, Tower of Hell adalah game yang mudah dengan keahliannya Tapi, apa yang akan terjadi jika kalian tahu kalau selama ini Semua yang kalian lihat di kontennya Hey Rosalina adalah sebuah tipuan dan kebohongan Bagaimana jika semua speedrun yang dia buat ternyata bukan dimainkan oleh dia sendiri Dan yang lebih parahnya lagi Bagaimana kalau selama ini Hey Rosalina hanyalah sebuah boneka yang dimainkan oleh orang di balik layarnya Hmm, tulis teori menyerapkan kalian di kolom komentar Tapi Mimin bakal bahas lebih dalam lagi di video kali ini Mimin akan membahas cerita ini dari sudut pandang Pink Leaf Oke, jadi di sebuah penjelasan yang diunggah dari video channel Youtube Pink Leaf Dia adalah teman langsung dari Rosalina Tadinya Rosalina memang sering sekali membuat video speedrunnya di akun sosial medianya Sehingga dia mendapatkan banyak sekali pujian dan penggemar Salah satunya adalah Pink Leaf ini Pink Leaf memulai pertemanannya dengan Rosalina Dan mereka pun mulai membuat konten bersama Hingga suatu hari, Rosalina secara tiba-tiba mengirim pesan pengakuan Kalau selama ini, bukan dia yang bermain game Tower of Hell Semua gameplaynya adalah hasil editing dan tidak alami Gameplaynya juga ternyata dimainkan oleh orang lain Kalian, kalau berada di posisi Pink Leaf Akan merasa apa nih? Sedih? Kecewa? Atau marah? Coba kalian tulis di kolom komentar Kalau Mimin sih pasti bakal kecewa banget ya Lalu, siapa yang sebenarnya memainkan game itu Dan menjadi sosok Rosalina selama ini? Jawabannya adalah... Buy Cable Nah, siapa lagi Buy Cable ini? Dia adalah seorang YouTuber speedrun yang juga memiliki 100 ribu subscriber di channel YouTube-nya Tapi itu sebelum dia dikecam oleh banyak orang dari komunitas Roblox Dia bukan hanya yang memainkan Tapi dia juga yang mengedit seluruh video dari Hey Rosalina Maka sekarang, pertanyaannya adalah Mengapa Rosalina baru mengaku saat ini? Padahal sebelumnya, dia selalu berbohong tentang dirinya Dia selalu menyangka kepada para fansnya Dan mengaku kalau speedrun itu semuanya hasil susah payah dari latihan dia sendiri Tapi kenapa tiba-tiba dia mengaku kepada Pink Leaf Pink Leaf juga sempat mewawancarai Maddy Yang dulu adalah moderator dari Buy Cable Dan dia menceritakan tentang pengalaman yang buruk Yang pernah dia rasakan dengan Buy Cable Dia bilang kalau Buy Cable awalnya memang menyenangkan Tapi semakin ke sini, dia mulai menunjukkan sisi keanehannya Dan suka merayu teman-temannya termasuk Maddy Maddy bahkan disuruh dan dipaksa untuk melakukan face reveal kepada moderatornya Pada Discord miliknya Karena jika tidak melakukannya, dia akan mengancam untuk mengambil status moderator Selain dari itu, Buy Cable juga sempat mempromosikan website free robux palsu Yang jika kita klik, maka itu mengambil semua data pribadi kita Oke, kita tahu kalau Buy Cable berarti bukan orang yang benar-benar baik Buy Cable adalah monster dibalik semua ini Kita akan kembali ke Rosalina Sebenarnya, Pink Leaf juga sempat mengajak Rosalina untuk diwawancara dan mengobrol Tapi dia menolaknya Dia hanya ingin ini diselesaikan dengan tenang tanpa ada drama Mengapa Rosalina menolaknya dan malah memberi tempat kepada Buy Cable untuk beraksi kembali dengan nama barunya Yaitu Rosalina Apakah kalian sudah siap mendengar jawabannya? Jawabannya adalah karena ternyata Rosalina ini adalah saudara kandung dari Buy Cable di dunia nyata Wah, ini plot twist banget Yang berarti, Rosalina sebenarnya tidak diancam Dan siapa Buy Cable? Ternyata adalah saudara kandungnya sendiri Sebenarnya, jika kalian perhatikan lagi Sudah banyak bukti kalau Rosalina dan Buy Cable adalah pemain yang sama Jika dilihat dari banyak video-video mereka yang dibandingkan Dan, tetap hati-hati karena Buy Cable sekarang berubah nama usernamenya menjadi Kindo Flare Maka, dengan begini kesimpulannya adalah Rosalina hanyalah branding dan suaranya saja Tapi orang di balik layarnya selama ini adalah orang yang berbeda Atau Buy Cable Jadi, apa pendapat kalian tentang Buy Cable dan Rosalina ini? Coba kalian tulis di kolom komentar Hati-hati dengan mereka semua Karena mereka mungkin bukanlah orang yang baik Oke Miminers, cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa, yang mau request pembahasan tentang Roblox Kalian tulis di kolom komentar dengan hashtag Bahasmin Seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan Jadilah Miminers yang cerdas, oke? Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini ya Dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat Kira-kira kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi, creepypasta, ataupun alur cerita Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah Dengan hashtag Bahasmin Oh iya, kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin dan TikTok Mimin juga ya Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Kalau kalian punya fanart GFX tentang Mimin Boleh banget nih, kalian kirim ke Discord atau tag Mimin di Instagram ya Karena akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin Oh iya, seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan Jadilah Miminers yang cerdas, oke? Sub indo by broth3rmax